Shalom, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Orang Israel. Injil hari ini, Yohanes bab 1 ayat 43-51, mengisahkan bagaimana Filipus memperkenalkan Yesus dari Nasaret kepada Nathanael. Tanggapan Nathanael memanglah sangat meremehkan, dapatkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret. Demikian tanggapan Nathanael. Namun, ketika Yesus kemudian mengetahui benar, siapa Nathanael, dari mana ia berasal dan apa saja yang ia lakukan sebelum bertemu dengannya, Nathanael menjadi percaya dengan sungguh bahwa Yesus adalah putra Allah. Dari kepercayaan inilah Yesus menyabdakan bahwa, pada saatnya ia akan dimampukan untuk melihat kemuliaan yang lebih tinggi, yaitu melihat surga terbuka dan malaikat Allah naik turun ke atas putra manusia. Injil hari ini mengajarkan kepada kita para pengikut Yesus, setidaknya dua hal sebagai berikut. Pertama, kita tidak boleh memandang rendah siapapun. Kita melihat pribadi manusia bukan dari asalnya, atau status di dalam masyarakat. Setiap pribadi manusia mempunyai kekuatan dan kelebihan sendiri, dan seringkali dari yang tampak biasa dan sederhana, dalam diri mereka mempunyai kelebihan dan kekuatan. Kehebatan banyak muncul dari orang-orang yang nampak sederhana. Kedua, dari Tuhan, kita dituntut untuk berani percaya dan mengakui kekuasaan dan kemuliaan Allah. Kepercayaan kepada Allah, akan memungkinkan kita diberi anugerah-anugerah yang besar di luar dugaan kita. Allah akan mencurahkan karunia-karunia kepada orang yang percaya kepadanya. Marilah berdoa, Tuhan, ajarilah aku untuk mengenal-Mu lebih jauh dan mengiman-Mu dalam hidupku sehari-hari. Biarlah aku juga kau mampukan untuk melihat karya agung-Mu dalam diri sesamaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Jangan lupa untuk melihat karya agung-Mu dalam hidupku sehari-hari. Jangan lupa untuk melihat karya agung-Mu dalam hidupku sehari-hari.